Sejak tahun 1993, JS1 Indonesia sudah melakukan banyak hal dan ada beberapa hal yang kami anggap sangat penting. Pertama, JS1 Indonesia dikenal dan bahkan mendapat support dari lembaga pemerintah. Beberapa di antaranya sudah dimasukkan JS1 standar ke dalam peraturan mereka. Kedua, beberapa industri sudah ada yang implementasi JS1 standar dari pemakaian jitin pada produk yang akan dijual ke retail dan marketplace sampai pemanfaatan JS1 standar untuk proses penelusuran atau traceability pada produk mereka. Ketiga, dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, asosiasi, solution provider, dan pelaku usaha atau industri. Keempat, saat ini kami sudah memiliki sistem internal yang terintegrasi dari online, aplikasi mobile app yang bisa dipakai untuk scan barcode anggota jasar Indonesia untuk menampilkan informasi produk termasuk fotonya, pengembangan media digital yang informatif dan interaktif seperti sosial media dan website. Untuk tahun-tahun ke depan, JS1 Indonesia memiliki beberapa program prioritas yang akan dilakukan. Yang pertama, JS1 Indonesia tetap akan menjadi organisasi netral dan tidak terafiliasi yang akan memfasilitasi kerjasama antara semua mitra bisnis di Indonesia agar lebih efisien dan aman dengan menggunakan standar JS1. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan manfaat akan implementasi adopsi JS1 standar kepada seluruh pemangku kepentingan dari seluruh sektor industri yang ada di Indonesia. Dengan semua pihak menggunakan standar yang sama, maka akan lebih mudah untuk mengintegrasikan identifikasi produk melalui penggunakan standar tunggal. Yang ketiga, kami juga bertujuan untuk menjadikan JS1 standar dan layanan JS1 menjadi yang paling dipercaya dan paling banyak digunakan dalam rantai pasok atau supply chain. Kami siap mendukung semua industri untuk dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien, cepat, dan akurat.